respect buat Novak Djokovic respect buat semua pejuang pure blood dan ini kita harus waspada karena mereka sudah menyiapkan lagi next pandemic ya katanya begitu 2024 dan di Indonesia ada undang-undang kesehatan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akum maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal atas Allah wasmat Allah wasmat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel babi aldo bersama gue babi aldo youtuber ayat biasa yang tetap santu tetap akan sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik karena ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allah akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walaupun tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa benar-benar pahala sakit yang insyaallah segera disihatkan oleh Allah swt dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal amin oke jangan lupa cek deskripsi video disitu ada link pokoknya cek aja itu link satu-satu oke sekarang kita masuk ke konten guys kalian ingat gak ada petenis dunia nomor satu dunia keren namanya Novak Jokovic kenapa gue mau angkat nih ini keren nih orang nih ya pas banget sih namanya Novak Novaksin ya ini pas ya Novak Jokovic Jokovic ya bukan Jokowi-Dodo beda kalau Jokowi-Dodo Presiden Indonesia kalau Jokovic ini dia petenis Serbia apa Hugo gitu dia Hugo apa Serbia pokoknya salah satu itu negara itu ya jadi dia di posting di pureblood ini dia menunjukkan bahwasannya dirinya itu gak mau dimikin itu ya dan dia mempertahankan itu semuanya dengan apa ya dengan perjuangan gitu guys kenapa gue angkatin ini menunjukin gitu kita ini masa kalah sama Novak gitu padahal dia petenis kelas dunia ini kita dengar cuplikannya ini ada di pureblood dot forever ya nanti kita baca komentar nanti di situ oke kita lihat dulu videonya nih Bismillahirrahmanirrahim dan gue paham bahwa tidak dipergian hari ini gue tau gue tidak dapat menjelaskan ke kebanyakan pertandingan pada saat ini dia sadar tuh kalau dia gak di fuck dia gak bisa berpergian ke turnamen turnamen dan dia itu wow juara guys hasilnya banyak kita ini kadang-kadang gak usah berpergian turnamen udah kalah untuk mempertahankan aduh itu harga yang harus dibayar akhirnya itu harga yang harus dibayar iya gue kemarin aja nih ya untuk mempertahankan untuk tidak menerima itu suntikan gue waktu abah almarhum meninggal mudah-mudahan abah di tempat yang baik itu gue harus nyetir mobil itu ya dan itu kita lagi sidang juga tapi insyaallah itu jadi pahala buat abah insyaallah ya apapun resikonya kita orang siap kita siap itu untuk menerima resikonya nah ini kenapa undang-undang kesehatan ini harus dilawan kenapa kalau dulu pandemi kemarin kita itu cuman gak bisa berpergian naik pesawat sekarang udah dipaksa sama undang-undang nah itu yang kenapa kita harus perjuangkan ini untuk membatalkan undang-undang kesehatan itu kalau kemarin mau gue siap sangat siap kalau sekarang ya tetap siap lah cuman gue mau ngelawan enak aja ini tubuh gue gak ada yang bisa ngatur apa yang mau gue masukin ke tubuh gue ini tanggung jawab gue sama Allah tubuh gue bukan hadiah dari pemerintah ingat itu tubuh gue bukan hadiah dari pemerintah bukan ini dari Allah gue harus tanggung jawab apa lu siap tuh kehilangan kesempatan untuk jadi pertanis terbaik huh statistik karena lu merasa sangat kuat tentang pemerintah ini is that price you'd be willing to pay kehilangan friendship apakah itu harga yang bisa kamu bayar yes that is the price that i'm willing to pay and if dan itu iya dia jawabkan paraku means that you miss Wimbledon this year again that's a price you're willing to pay yes why i know that why why because the principles of decision making on my body are more important than any title keputusan penting untuk tubuh kita masing-masing ini itu apa yang masuk ke tubuh kita itu yang paling utama melebihi dari gelar manapun melebihi dari kedaulatan manapun kedaulatan tertinggi seorang hak asasi manusia tertinggi seorang manusia itu adalah bisa dia boleh menentukan apa yang masuk dalam tubuhnya sekali lagi di Indonesia ini agama aja kita toleransi iya toleransi gak boleh ada paksaan tapi urusan vaksinasi kita mandatori aduh kita baca komentar netizen gue salut temennya Novak Jokovic ini ingat ya Novak pas banget ya namanya let's go to Instagram guys let's go oke guys kita udah di Instagram dipostingannya pureblood.forever kesabaran itu berbuah manis Novak Jokovic pun menjadi petainis dengan gelar grand slam terbanyak sepanjang sejarah meskipun sempat absen di beberapa turnamen penting ya gak penting itu turnamen-turnamen itu bagi Novak Jokovic ya yang penting adalah hak dia untuk memasukkan apa yang dalam tubuhnya tombol tidak pernah hmm tuh mudah-mudahan channel gue ini aman kali ini not even once and never will be in my whole life taking any hmm gak bakal ada yang masuk di dalam tubuh gue ya gue juga sama makanya undang-undang kesehatan ini perlu perlu kita perhatikan kalau bisa dibatalkan ini undang-undang kesehatan gimana caranya dengan cara-cara yang konstitusional kadang-kadang perlu juga barbaria hmm tuh Novak menolak satu kalimat dia yang sangat penting kita yang paling berhak atas tubuh kita sampai sekarang saya masih tidak mengerti mengapa orang yang sudah di micin itu sangat takut dengan yang tidak di iyalah ini tubuh kita tubuh gue gak ada yang bisa ngatur tubuh anak gue gak ada yang bisa ngatur tubuh keluarga gue gak ada yang bisa ngatur ingat itu tegas gue ngomong ini hak pada tubuh kita lebih penting dari gelap manapun bener hak pada tubuh kita gak ada yang bisa ngatur itu setuju saya rela gak bisa naik pesawat tren ke mal bukan andil ya tapi saya gak percaya apa yang ada di dalam micin covid itu nah iya kita juga sama gue gak naik kereta gue gak naik angkutan umum sampai abah meninggal gue harus nyetir mobil untung masih nyempet dinasih abah ya Allah Alhamdulillah intinya gini kesabaran lah kita berjuang itu perlu sabar gitu kita gak mau jadi orang yang wah gimana gue gak bisa ngapa-ngapain terus bikin sertifikat palsu walaupun ada yang begitu ya itu lebih mending daripada yang cuman pasrah aja gak gue berjuang gue yang palsu-palsu aja kagak no gak apa-apa gue susah tapi gue berjuang gak mau nyerah-nyerah aja gue namanya aja udah Novak iya ya bener ini kan bener gue juga Novak pas sama tuh ngopi kita good Novak oh iya bila mana ada yang belum tahu Novak ini adalah seorang flat harter juga ya alias dia percaya bahwa bu ini datap dan manusia ditipu kok masa Novak flat harter juga ya that's the real me pure blood pure blood sayang pure blood kita pure blood blood gue masih pure iya gue bangga gue mati dengan pure blood bangga gue darah pemberian dari Allah untuk tubuh kita gak berubah sama sekali itu menjaga itu tanggung jawab kita sayang Novak Djokovic adalah salah satu publik figur yang mempengaruhi dunia melawan mandatori micin ingat dulu dia rela dideportasi dari Australia open demi tidak micin dia menggugat pengadilan dan menang tapi Menteri Kesehatan Australia ngotot dia tidak bisa ikut turnamen berkat Anda Novak saya semakin yakin saat itu tidak mau micin nah pejuang pure blood mana suaranya kalau di Konoha gak bisa urus kartu keluarga SIM, KTP dan BBS buktinya gue nih bisa nih ada gue gue mungkin gak seterkenal Novak Djokovic tapi untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak gue terhadap tubuh gue keluarga gue itu dua perjuangan gue sama sama Novak dalam urusan itu walaupun dia jauh lebih terkenal lah ya kan hak pada kubu kita lebih penting dari hanya sekedar mau ke mall nah apalagi itu mau ke mall lah mau inilah mau itulah hak tubuh jauh lebih penting salut banget saya 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 yakin alasannya dia gak di vaksin bukan hanya itu hal yang sama berlaku buat orang-orang yang punya prinsip respect respect buat Novak Djokovic respect buat Novak Djokovic respect banget dan respect buat semua pejuang pure blood respect 23 guys Novak Djokovic menjadi satu-satunya pemain tennis berusia 36 tahun yang masih bisa berhadapan dengan pemain-pemain yang baru 20 tahunan nah karena kan Mame Aldo youtuber 43 tahun yang masih bisa ngebacot pure blood Alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya bisa ya guys memperjuangkan apa yang menjadi hak dalam tubuh kita gitu Alhamdulillah sudah gak ada lagi mohon masih wakil lagi dan sudah beberapa bulan gak pernah lagi dengar lagi ada orang masuk rumah sakit dan kritik karena dianggap kena covid apakah media sudah gak dibayar lagi untuk menyebarkan berita-berita covid yang menakuti rakyat belum 2024 katanya ada katanya ada apalagi sekarang udah ada undang-undang kesehatan sadar lupa deh kita berjuangnya makin susah nanti kalau umpamanya ada pandemi lagi itu di 2024 gaduh gue udah terlanjur dipaksa gimana dong nih istighfar banyak-banyak istighfar banyak-banyak baca solawat banyak-banyak kalau muslim saya setuju tubuh ini adalah hak kita bukan hak pemerintah iyalah hak kita nih gak ada pemerintah yang bisa ngatur enak kan tubuh kita adalah hak kita dan dengan omnibus lo mau gak mau hak tubuh kita sendiri pun sudah mereka enggak kita mau lawan enggak 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 mau oke enggak mau matiin gue enggak apa-apa enggak ini tubuh gue ini tubuh keluarga gue gue akan belain keluarga gue untuk memperjuangkan yang menjadi hak tubuhnya enggak ada nomor yang tidak vaksin tapi punya sertifikat vaksin aduh gue enggak yang begitu ya enggak gue enggak punya enggak punya enggak apa-apa juga tapi benar efek sudah saya rasakan sejak 3 bulan yang lalu badan saya kerasa asing karena ada sesuatu yang masuk ke tubuh karena booster Hux X udah terlanjur jika nanti itu enggak gue sebut ya nanti kena gue tak down lagi pokoknya begitu salah satunya itu aku pun tak nak vaksin sebenarnya tapi apalah daya mau mengurus apapun wajib menunjukkan curah vaksin nah ya itulah sudah lah yang mau menyerah menyerah itu novak aja kehilangan turnamen enggak apa-apa udah ya guys intinya guys kenapa gue angkat novak jokovic ini ya respect buat novak jokovic respect buat semua pejuang pure blood dan ini kita harus waspada karena mereka sudah menyiapkan lagi next pandemic ya katanya begitu 2024 dan di Indonesia ada undang-undang kesehatan Omnibus Law yang notabene pasalnya sangat mengikat sekali lagi gue ingetin kepada seluruh rakyat Indonesia gue mau berjuang ini kalau bisa undang-undang kesehatan itu batal supaya kita bisa memilih apa yang bisa dimasukkan dalam tubuh kita bukan hanya ingat ya tubuh kita bukan hak pemerintah bukan haknya pemerintah bukan woy pemerintah gak berhak terhadap tubuh rakyat enggak enggak berhak jangan ngatur jangan mengatur jangan maksa kita akan memperjuangkan ini sampai ajal sampai ajal ingat itu sampai ajal kita memati dengan darah pure blood yang Allah kasih sama kita bukan darah yang dimasukin ini dimasukin itu kita gak mau kita gak mau ini tubuh pemberian Allah buat untuk setiap individu bukan aturan pemerintah faham kalau lu ngatur penggunaan tubuh ini di luar boleh lah tapi jangan ngatur apa yang harus masuk ke dalam tubuh kita apa yang tidak jangan maksa lu itu aja dari gue respect buat Novak respect buat semua pejuang pure blood kita tetap harus berjuang melawan undang-undang kesehatan ini lawan undang-undang kesehatan insya Allah undang-undang kesehatan ini bisa dibatalkan semangat rakyat Indonesia perjuangan itu pasti ada hasilnya pasti bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe Roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada tiga rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobanya ya kayak crunchy-crunchy gitu depannya jadi hmmm ini tau kerenyes di depannya terus di dalamnya empuk hmmm ya Allah udah ya gak usah lama-lama kalau gue pengen langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue akan cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah tapi ini cuman nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapet produsen golden pro mha mha fitu ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada broto wali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotik dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya 4 hari gue nyoba ini ini langsung aja dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak gue pakai sehari tiga kali nih produk cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini jangan lupa bismillah tapi bismillah sama surawat udah begitu aja sehari tiga kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini insyaallah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh udah gitu aja langsung pesen ya ini nomornya menikah di bawah terima kasih sehingga